Polanya apa Coach? Polanya ya? Oh iya. Balik lagi. Terserah lu. Gue masuk. Seperti itu. Gue buang baju. Gue gak mau salaman sama Coach itu. Makanya gue gak mau inget masa-masa itu. Lo ngerti gak maksud gue? Karena gue gak mau lagi terlibat dengan emosi seperti itu. Kecuali di film. Gue gak pernah bikin announcement. Gue retire. Gue gak pernah lagi ke lapangan Baskin. I just go. By the way. Ketika lu memaksakan kendak lu untuk bisa mencapai sesuatu. Lu melupakan satu sense yang paling penting. Penerimaan. Karena film itu adalah bagaimana kita bisa bikin orang percaya. Bahwa. Gue adalah dia. Nah ini. Bagian ini bisa di cut sih kalo lu gak berkenan nih. Coba ceritain ke Bian ke temen-temen. Bagian yang lu pernah. Gak apa-apa masukin aja. Bi. Ini. Baru kali ini pemain pro basket cowok kita undang nih. Sebelumnya pro cewek. Cewek. Si Minia. Minia. Jadi. Denny Sumargo ini mengingatkan gue sama almarhum Kobe Bryant. Kenapa? Karena Kobe Bryant punya gelar di dua bidang yang berbeda. Apa aja? Gelar juara NBA sama Oscar. Oh iya. Satu-satunya ya. Begitu pula Denny Sumargo nih. Dia langganan juara plus kemarin dapet piala di dunia acting. Di film? A Man Call Ahok. Ayo siap. Tapi kalo karir dia di dunia entertainment kan udah ada di social media dan itu memang beberapa tahun belakangan. Justru gue mau ngupas tentang kehidupan basket jenis. Banyak yang belum tau nih temen-temen milenial sekarang. Enam kali juara. Enam kali juara. Dua tim ya Man? Dua tim. Sayangnya satu tim lagi gue gak bisa bawa juara di liga cuma di turnamen doang. Garuda. Garuda. Itu gue kalah di final. One game. Aduh. Itu kalo engga gue tiga tim. Tiga tim. Coba gue penasaran sih. Ceritain dengan lu awalnya tuh bisa jago gini gimana tuh? Jangan ngomong jago. Opsesinya mulai dengan basket. Jadi sebenernya awal cerita ya. Awal cerita tuh gue tuh sebenernya basic suka olahraga. Dari gue kecil. Gue hidup perekonomian memang kurang bagus. Jadi gue suka dititik. Nah kebetulan waktu itu gue punya bapak angkat. Bapak angkat gue ini adalah preman di kampung gue. Preman pasar Ambon. Maluku yang kental gitu. Tapi sayang banget sama gue. Dia dari kecil. Dia tuh jago kumpu. Gue diajar kumpu. Gue belajar kumpu. Gue bosen. Gue bosen. Gue pergi main sepak bola. Main sepak bola gue bosen lagi. Kok ga ada penontonnya. SD nih? Ini udah SD ke SMP nih. Terus gue liat-liat di lapangan deket sepak bola itu ada lapang kareboshi. Gue liat. Kok banyak kali keriwa di sana gitu loh. Tapi ditutup lapangannya. Gue mancet. Weh banyak kali cewek-cewek. Wah ini kayaknya benar ini. Olahraga paling benar di dunia ini. Besoknya di sekolah gue ada ekstra kurikuler. Gue ikut. Basket. Karena memang itu bagian dari nilai juga kan. Gue ikut tapi sorry to say. Gue kan ga punya duit. Jadi gue pake sepatu dokmar sekolah. Sepatu dokmar aja. Itu kan sakit kan. Tapi yang ada itu. Gue pake celana poli. Yang hasil dari hibahan orang. Terus kutang kan anak basket kan singlet ya. Gue kagak ngerti. Gue pake kutang kong gue. Kutang kong-kong. Dateng kesana. Kutang kaos dalem. Bukannya diterima. Dibully gue guys. Pokoknya gue agak ditolak. Tapi gue berusaha untuk berbaur. Semakin gue berusaha untuk berbaur. Semakin ditolak gue. Akhirnya gue kesel. Gue bilang apa yang bisa bikin mereka nerima gue. Berlatih lah gue dari situ. Gue cari cara supaya gue bisa jago main basket. Karena mungkin inilah cara supaya gue bisa masuk ke komunitas mereka. Akhirnya cewek-ceweknya malah gak kepikiran pak. Iya itu basket terus basket terus. Sampai gue ngetok-ngetok rumah para veteran-veteran basket zaman dulu yang punya nama besar. Di Makassar banyak ternyata. Gue ketok-ketok minta diajarin private. Mereka ampe bingung loh. Kayak, kamu mau belajar basket? Kamu serius? Serius pak. Kayak film-film Iqman ya? Gue tuh kebanyakan nonton film kungfu pak. Makanya gue dari sana teorinya. Oh tinggal datang ke rumahnya. Nanti kalau dia gak mau. Kita berlutut aja diem gitu kan. Namanya bocah ya kan. Ya udah dari situ. Ternyata gue dilatih sama salah satunya adalah almarhum. Bapaknya Jonas Wiener yang sudah meninggal. Nah Coach Adi namanya. Dia ngelatih gue disana dan akhirnya gue berkembang. Tapi sebelum gue berlatih sama dia gue latihan di klub Viking. Dulu ada satu klub kecil. Terus kemudian dari situ gue berlatih di sahabat. Di Flanwheel. Jadi disana ada banyak banget klub. Dimana gue dikasih akses untuk berlatih sama mereka. Itu istimewanya gue. Karena kan gak semua orang dikasih kesempatan gitu. Lo udah di klub ini ya lo jangan latihan di sini. Betul. Gue grow. Jadi Makassar basketnya. Yang jadiin gue. Informan mereka yang jadiin gue. Banyak banget orang-orang disana yang kayaknya nitip sesuatu di gue. Dan titipnya basket Makassar di lu ya. Gitu. Awalnya dari situ. Terus bagaimana bisa. Kok Kim Hong. Bisa merekrut lo. Oke. Jadi gue kan ikut PON. Porda PON dan segala macem lah ya. Gue ikut PON bela Makassar. Waktu itu di prapon di Bali. Kok Kim Hong dan tim scouting ada disana. Gue main. Kita lawan Jawa Tengah. Itu udah pasti notabene secara kemampuan kita kalah. Tapi kita menang setengah botol pak. Itu gue ngedang di pertandingan. Kok Kim Hong kepincut lah pasti kan. Bagus sekali ini pemain. Oke ditawari gue waktu itu. Kalau mau datang ke asma. SMA dong berarti. Karena PON kan. Udah selesai SMA. Udah mau selesai SMA. Habis itu. Pas di PONnya. Itu kan prapon. Sebelum ke PON kan kualifikasi kan. Jadi kita juara dua. Waktu itu kita cuma kalah sama Jawa Barat. Kalah sama Arya. Arya Harisogirin. Itu jaman itu. Harisogirin iya. Gue dikepung. Mau ada tiga orang yang ngejaga. Gue bilang. Ini mah KO udah. Masuklah kita ke PON. Disana gue berantem sama pelatih gue. Dilihat sama KO Kim Hong. Gak tertarik lah dia dengan attitude gue. Hilang lah peluang gue. Akhirnya gue setelah selesai SMA. Gue ke Jakarta. Itu gue gak tau. Mesti ngapain. Gue sempet lontalan tuh. Digambir. Dengan. Gak tau mesti kemana. Lapan jam gue tuh digambir. Gue diam sama nyanyi. Gue mesti start dari. Tahun berapa tuh? Itu ya tahun 2000 an itu. Tahun 2000 an itu. Tahun 2000 an itu. Gue udah pahami sama nyokap gue. Gue bilang. Mah. Saya tidak akan kembali kalo saya gak sukses. Saya bilang. Dan memang itu adalah beban yang gue bawa. Karena banyaknya omongan-omongan buruk. Tentang. Gue dan nyokap gue. Gue tuh tubuh gak se. Gak senormal orang lah gitu loh. Pasti gue yakin ada lah. Yang punya proses-proses hidup yang kayak gitu. Walaupun tidak banyak. Singkat cerita gue sampe digambir. Gue bingung. Gue mesti kerja apa. Gue gak tau mesti ngapain. Tapi pd gue tinggi banget. Gue kemakan sama omongan gue sendiri. Kalut gue. Akhirnya. Gue turun nego gue. Gue cari Kokimong. Gue bilang. Oh. Boleh gak saya. Probation deh 3 bulan. Wah tapi attitude lu jelek deh. Iya saya tau. Tapi. Saya gak tau mesti tinggal dimana. Saya bilang. Kokimong ngasih honey gue. Dia kasih gue kesempatan 3 bulan. Itu gue pake baik-baik. Oke. Gue pake baik-baik. Dan gue coba jalanin 3 bulan gue dengan sepenuh hati. Dan gue janji sama dia. Gue gak akan. Berantem dan cari masalah disitu. Well selama 3 bulan itu gue berlatih terus. Nambah tiap hari. Sampai akhirnya. Karena gue sering nambah. Sering nambah. Malem-malem. Itu ternyata. Saya. Cecep Pirmansia. Kok Cecep Pirmansia. Tau. Dia tau gue dipanggil. Disitulah awal mulanya gue dikasih kepercaya. Nama Kak Cecep. Oke. Kakaknya Budi. Kakaknya Budi. Oh legend juga lah. Mas album. Itu awal mulanya gue masuk aspart. Jadi kalo ditanya prosesnya gampang. Dibilang gampang. Enggak lah. Dibilang ada beruntung. Ada beruntung. Beruntung juga. Itu lo langsung latihan dengan tim utama tuh. Bangka. Langsung latihan sama tim utama. Biko. Tapi. Pemain kelima belas. Bawa bola. Bantu segala macem. Ada lah. Yang lagi kuliah. Baru kita dimainkan. Tapi begitu gue main. Sangar gue. Gue tuh dulu adalah musuh banyak pemain. Kenapa? Karena gue kayaknya gak punya attitude terhadap senior. Jadi menurut gue begini. Gue deket ke depannya tuh. Menurut gue begini. Ketika gue main di lapangan. Sorry tuh sih. Gak ada senior. Gak ada junior. Prinsip gue. Keluar dari lapangan. Of course. I have to respect you. Sebagai orang tua. Sebagai senior gue. Kayaknya pola itu tidak terlalu berlaku. Jadi maunya itu kayaknya di respect di semua sisi. Gue gak bisa nyalain keadaan. Gue juga gak bisa nyalain diri gue. Tapi gue mesti ngapain gitu loh. Akhirnya gue ngambil keputusan. Oke. Kalau akhirnya gue dibenci sama semua orang. But at least I do my way. Jadi gue ambil kesimpulan disitu. Gue take the risk. Bawa. Dan. Ini banyak yang akan gak suka sama lo. Gue ngomong ke diri gue. Bukan kita dari lahir udah banyak yang gak suka. Apalagi. Sikat bro. Hidup gue cuma sekali. Kesempatan gue main basket gak akan keulang lagi. Kalau gue gak take it now. One day somebody will take it from. Jadi udah gue maju aja. Itu batam gue bikin berdarah sih. Gara-gara dia makan gue. Gue makan balik. Lagi latihan berarti? Iya pak. Itu kan lebay gue nya ya. Maksudnya maju. Tapi gue bisa sampai se ekstrim itu. Itu yang membuat jadi karakter gue itu. Bangsat. Gitu loh. Dan gue tau. Oh gila gue di omongin di belakang. Suka call out nih temen sendiri. Iya. Gue di omongin. Itu telinga gue udah tinggal panas. Hati gue panas tinggal meledak doang. Tapi gue harus terima. Itu konsekuensi deh. Dan lo buktiin di lapangan? Gue buktiin di lapangan. Kira-kira drama apa yang paling berkesan buat omong? Kayaknya ini gue keterlaluan. Ada gak? Ada. Ada momen-momen. Ya kayak. Gue pertama dateng. Ketika gue dimakan gue makan balik. Kayaknya kelewatan sih. Gitu loh. Terus ketika gue main tuh. Latihan. Gue tuh gak pernah mindset gue. Ketika gue berlatih. Gue berlatih. Enggak. Gue berlatih. Gue bertanding. Iya. Jadi mindset gue begitu. Jadi main gue tuh serius banget Wak. Jadi tuh agak lebay sih sebenarnya. Karena gue punya konsep begini. Ketika gue berlatih. Eh berlatih. Adalah gue sedang bertanding. Ketika gue bertanding. Itu artinya gue sedang berlatih. Karena gue mau bawa atmosfer daripada pertandingan. Ketempat latihan gue. Sehingga ketika gue bertanding. Gue gak merasa sedang bertanding. Karena I'm doing it everyday. Jadi gak ada demam panggung. Gak ada ini. This is a thing yang udah gue lakuin tiap hari. Gitu. Cuman. Konsep itu. Sorry to say. Lebay jadinya. Untuk disini lebay. Bisa jadi untuk disini lebay. Kalau dia kan pasti begitu ya kok. Kalau mau main-main NBA. Karena salah satu Michael Jordan. Kalau kita nonton last dance juga. Setiap latihan. Pasti dia harus menang. Oh Michael Jordan sih. Parah kalau dia. Ya gue kayak gitu. Kadang-kadang yang kayak gue pikir. Gila main basket gue lebay juga ya. Latihan aja. Gue bisa trash talk. Gue bisa ini. Bisa sikut-sikutan. Bisa akhirnya panas gitu. Tadi kan dibilang pas. Yang attracted. Mas Denny ke basket. Itu cewek-ceweknya kok. Kan sempet hilang tuh. Cuman sekarang nantri lagi dong. Enggak. Abis begitu udah main basket. Cari cewek-cewek guys. Lo tau dong. Kalau udah mulai punya nama kan. Kita mulai liar guys. Terjebak laku di wanita-wanita. Yoi. Mereka aja yang ngantri kan. Ya mereka ngantri. Kalau kan kita yang nyari. Asik. Sekarang di breakdown day. Lo juara 6. Ya. Dengan Aspang berapa? Dengan SM berapa? Dengan Aspang 4. Dengan SM 2. MVP? MVP 3 kali. Yang regular. Yang final kalau gak salah 3 kali deh. MVP final 3 kali. Regular 3 kali. Kalau gak salah ya. Rookie of the Year. Rookie of the Year. Rookie of the Year. Terus best defender 2 kali apa 3 kali. 2 kali kayaknya. Terus gue pernah juara slam dunk sekali. Tahun 2003. Yoi. Panjang juga nih kalau ini. Lumayan. CD nya panjang. Lumayan. Tapi gak kepake di kantor pak. Gak kepake. Gak ngasihin duit itu. Nah gue penasaran sih. Memang. Memang. Jujur. Bini. Aku ini. Densu salah satu yang attitude nya sombong. Lagu. Tenggil. Tapi memang dibuktiin gak pangan. Nah gue penasaran sih. Dari perjalanan. Sebelasan tahun dia sebagai pemain pro. Ada gak yang. Ya. Harus gue akui sih. Dia ini susah. Susah. Dijaga. Dan. Kalau dia nih jaga gue. Who is the best defender. Di Indonesia. Oke. Best defender di Indonesia. Menurut gue salah satunya itu. Yang lu cukup kesulitan. Cukup kesulitan ya. Old time kok. Old time. Ya pokoknya yang dia ngalamin. Ya. Dulu ada namanya. Aduh asisten nya Demian. Ah asisten. Iya. Aaron. Aaron. Emilsson. Oh. Econ. Econ. Econ itu one of good defender. Yang gue mengalami kesulitan banget ketika dijaga sama dia. Untungnya offense nya kurang bagus. Iya kan. Tapi lu pernah menyampaikan ini belum? Ehm. Belum. 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 He is very good in defense. Terus. Coba gue. Karena ini udah lama ya. Gue coba inget-inget lagi ya. Ehm. Rama. Rama. Rama Aspak. Oh. He is really good in defense. He know how to. Dia jaga orang kulit hitam aja. Bagus banget bro. Rapi jaganya. Oke. Terus. Ehm. Aduh. Gue coba inget-inget. Ada tuh pemain CLS tuh. Satu orang. Aduh. Puse apa lagi namanya. Yang kerjanya cuma jaga gue aja udah. Iya. Ehm. Erwin. Ah lupa. Kalau gue gak salah Erwin. Uh. Satu orang. Gue diubah sampe di ujung-ujung itu. Ehm. Full court press tuh ya. Sisanya sih sebenarnya gak signifikan banget. Karena. Ehm. Di kondisi itu memang gue harus di double team. Halo. One on one gitu. Gue cukup. Lihai untuk. Nyari fall. Iya. Jadi. Kayak Rama. Itu bisa gue bikin fall out. Gitu. Jadi emang. Emang. Offense gue itu emang. Ehm. Sangat tajem sih sebenarnya. Iya iya. Gue bisa dobrak pertahanan lawan tuh sampe 2-3 pemain. Untuk ciptain momen. Gitu. Itu yang. Gue nonton sendiri. Iya. Itu yang bikin. Bikin kadang-kadang. Mereka harus pakai strategi untuk jaga gue. Kadang-kadang. Satu orang jaga. Begitu gue ngedrive. Langsung di double. Supaya gue gak bisa execute. Lebih bagus bolanya dikasih ke orang lain kan. Deliver kayak gini. Iya. Ya itulah beberapa nama. Gue yakin ada nama lain sih. Cuman. Suruh itu saya kok itu udah lalu banget. Gue udah pikun guys. Kalau top 5 pemain Indonesia favorit lo. Oke top 5. All time nih. Bisa yang sebelum jaman lo. Minum minum. Silahkan diminum. Berat langsung gue. Fotkanya diminum dulu. Siap. Oke. Kok kalau ditanya top 5 ya. Gue jujur pribadi gak ada top 5. Menurut gue bisa jadi top 10. Iya top 10 boleh. Oke let's start dari number 1. Number 1. I love so much Aif Rinaldo. Bagaimana cara dia bermain. Aif Rinaldo ya. Visi dia bermain. Cara dia melihat pertandingan. How dia control emotionnya dia. And how dia mengayomi kita semua. He's very good. Makanya reputasi dia sebagai captain di tim nasional itu legend. Legendary. Kemudian datang Ali Budi manusia. Dengan show time nya dia. Dengan bagaimana bermain cepatnya. Jadi ini Aif Rinaldo dan Budi itu punya karakter bermain yang beda guys. Ina. Dia safe. Jelas. Kalau Budi. Wow. Kalau lu mau main cepat sama Budi. Gila passing nya. Gila execute nya. Gila visi nya. Gila no look fast nya. Betul. Gak ada yang bisa ganti karakter Budi di Indonesia. Untuk seorang point guard dengan bermain agresif dan fast. Gitu loh. Terus datang Mario Wu Sang. Oke. Ini gue main dari point guard dulu ya. Mario Wu Sang. Adalah kombinasi dari Ali Budi manusia dan Aif Rinaldo. Oke. She's complete. Oke. Terus. Ada Kelly. Tapi itu di belakang. Kelly. Faisal. Dimas. Itu point guard ya. Oke. Shooting guard. Nama nomor satu. Rico Hantono. Sorry to say. Gak ada shootout terbaik di Indonesia. Yang lebih kejam. Lebih cool. Lebih dingin. Presentasi paling tinggi. Karismanya. Rico Hantono. Itu nomor satu. Kemudian gue datang dengan Andre Kayana. Ya. Terus dulu ada Hardono Putra Prayogo. Ya tau. Ada Pekindai. Di sisi itu. Pekindai. Ya kan. Terus. Ini gue kedua dan ketiga ya. Ada Andi Batam. Aduh. Banyak banget pak. Itu. Buat gue. Momen yang. Gila sih. Terus. Ada Charlie Avandi dulu. Tapi Charlie Avandi. Not really terlalu megang sih. Zaman itu. Oke. Iya. Karena dia main di CLS. Waktu itu timnya lagi turun. Soalnya. Oke. Sebenarnya he's really good. He's really good. Terus masuklah ke big man. Masuk ke big man. Oke. Wahyu Hidayat Jati. Sorry to say. He's really good. He's really good. Wahyu. Terus ada Loli. Pasti. Loli udah pasti. MVP Loli. Loli 9 kali guys. Tapi gak pernah juara. Tapi gak pernah juara. Itu doang. MVP Liga. MVP Liga dia 9 kali. Iya regular. Ini kan MVP final. Co. Co. Loli. Loli tidak pernah dapet MVP dah loh. Orangnya gak pernah juara. Iya. Tapi dia 9 kali. Karena dia dari tahun 90an MVP. Sampai dia adalah MVP paling tua dalam sejarah. Yang dapet mobil itu kan? Iya. Di usia 40. Di usia 40 dia MVP. Oke. Loli. Loli the best. Oke. Kemudian ada Ronnie Gunawan. Terus kemudian ada Cokorda. Kemudian ada. Aduh gue takut salah nyebut. Karena jaman itu Adiana Adiloka. Oh. Ada Antonius Joko. Ada Salt Lombok Johnson. Ada Iboy Dwi Eriano. Iboy Dwi Eriano. Iboy Dwi Eriano. Setia muda. Aduh guys. Gue gak bisa kasih top 5. Iya sih. Karena menurut gue jaman gue itu mereka deserve dari top 5. Iya. Iya. Itu dream team banget sih emang. Belum lagi jaman sebelumnya ada Muhammad Rifki. Ada Thomas Teddy. Ada ini. Astuhanku. Amazing. Benar-benar. Kalau game paling memorable buat lu? Banyak. Salah satu yang lagi dibahas. Ini kan gara-gara Youtubenya Pak Anji. Last Shot Final 2008. Oh yang lagi di posting kemarin tuh. Itu salah satu clutch shot yang paling gokil dengan kondisi. Angle gue retak. Darahnya itu sampai ke atas. Dan itu ada fotonya di main basket. Covernya itu. Paki gue lagi terbang ke darah. Gue disini semuanya. Oh saksi matanya ini ternyata. Prastawa sama Daniel Wenan. Mereka yang komen kemarin. Gue ada bang di belakang. Itu kaki lu biru anjing. Sampai disini. Oh oke siap. Oke itu salah satu clutch shot. Mengalahkan Aspak di semifinal. Ketika gue masih main di Garuda. Itu clutch shot juga. Jadi gue dibawa ring. Itu skornya 60 sama kalau gue gak salah. Itu gue passing ke. Kelly. Bukan. Okto. 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 Bukannya ditembak. Dia nge-crutch, nge-crutch gak jelas. Dia passing ke gue. Lagi dibawah ring. Ketang. Ketang sama Joko. Tapi bolanya licin. Gue inisiatif. Hampir gue langsung lompat. Gue gak tau ringnya dimana. Gue lompat mundur. Jadi ini ring. Eh Tuhan dimana ini ringnya kan. Pangan tangan atur. Bodoh amat. Masih tuh. Iya hancur Aspak 1 itu mentalnya langsung. Itu salah satunya. Di Riau. Ketika gue bersetegang dengan coach Victor Roring. Gue gak dimainin selama setahun. Di final itu. Ini gue main di Satria Muda. Gue gak diturun-turunin selama setahun. Tiba-tiba di final itu. Itu kalau SM kalah. Ya juara Aspak. Tapi tahun itu ya juara SM. Final itu penentunya. Gue diturunkan lagi 6 menit atau 4 menit. Tanpa ada bola. Itu pun atas instruksi dari kayaknya Mas Eric. Ini base of 3. Lo main di game ketiga berarti? Ini game kedua ini. Oh game kedua. Kalau kalah kelar ini. Oke. Oh udah 1-0 duluan. Aspak udah menang duluan. Kalah. Dan mereka leading dari awal 15 poin. Itu wahyu technical fall out. Keinjak mukanya Rico gak sengaja out. Oh pokoknya udah babak pelur deh. Karena udah kalah mental kan. Mainnya di kandangnya Aspak Putrario. Iya Putrario. Gue turun. Gue bingung juga. Gue lagi class sama coach itu. Gue disuruh main di game ini. Pertanyaannya adalah. Kalau gue kalahin. Bodo amat mainnya. Gue menang terus secara ego. Iya. Setuju ya. Tapi kalau gue akan kehilangan profesionalisme gue. Saat itu dilema. Lu tau nih. Lu udah lagi di bangku cadangan. Eh mau ganti gitu. Lu mikirnya cuma gitu dong. Gimana gitu. Tiba-tiba coachnya datang. Dan. Bukan coach itu. Bukan asistennya datang. Kayaknya dia gak mau kontrasi sama gue. Gue tanya. Polanya apa coach? Polanya ya? Oh iya kan. Balik lagi. Terserah lu. Gue masuk. Oke. Oke. Wendat. Bola. Eh. Ngapain nih? Terserah lu. Buka semuanya. Buka. Game one on one. One on five. Main gue lewatin Vinton. Dapat tembak dua. Gue gepen sed. Dibang gue sama game. Boom. Gue balik gini. Gue lempar ke belakang. Masuk. Masuk. Itu gue kejar tujuh poin. Dalam waktu empat menit. Dan kita menang di game itu. Berlanjut ke Jakarta. Menang mental. Bungkus rata si Asma gitu. Gue buang baju. Gue gak usah lama nama Coach Ito. Oh gue tau cerita ini nih beneran. Iya iya. Ini real story. Makanya gue gak pernah mau mengadakan. Kalau memang ada salah. I'm sorry about that. This is the untold story. Turun mas Eric. Gue peluk. Ada tuh fotonya di buku gue. Gue pakai kutang hitam. Muka gue kayak emosional banget. Karena gue ngomong ke mas Eric. Mas. Terima kasih mas. Saya pamit. Itu air mata gue jatuh. Gue ngomong juga agak. Ya udah gue pergi. It's quite emosional buat gue. Makanya gue gak mau inget masa-masa itu. Lo ngerti gak maksud gue. Karena gue gak mau lagi terlibat dengan emosi seperti itu. Kecuali di film. Sekarang buat gue emosi gue. Buat film aja guys. Gue dibayar. Udah. Akhirnya gue cabut. Gue stress. Karena gue tau. Gue tidak akan kembali lagi di basket. Gue memutuskan saat itu. Di tahun 2007. Umur berapa itu mas? Umur 25. Atau 20. Dan memang gue pengen retire cepet sih. Tapi gue gak pengen retire dengan cara seperti itu sebenarnya. Eh teleponlah almarhum Andre Mamuaya. Ternyata mas Eric nelfon ke mas Andre. Tolong wujud Deni supaya main lagi. Gue gak bisa pertahanin di tempat gue. Karena manajemen gue gak bisa bentrokin. Ngerti kan? Tapi tolong bando dia balik ke rumah. Diteleponlah gue sama mas Andre Mamuaya. Disuruh gue datang ke rumahnya. Dia ngomong kayak kita ngobrol gini bro. Dia orang kaya brother. Uangnya banyak. But he treat me like a friend. Itu makanya gue gak bisa tolak. Gue bingung tolaknya gimana. Bahkan salah satu kalimatnya dia. Lo gak usah pikirin masalah gaji. Semua dari gue. Pokoknya lo main aja. Lo jangan berhenti. Begitu doang dia ngomong. Lo ngerti gak kalau di posisi gue kayak. Aduh orang kaya gini ya. Terus akhirnya gue kasih tangan gitu. Lo mau apa mas? Saya mau juara. Saya usahakan juara satu minimal. Gue dapet juara turnamen. Tapi gue gak dapet juara liga. Gue di turnamen ngalahin SM. Di tahun itu. Di tahun itu turnamen gue ngalahin dia. Gue MVP final di turnamen. Begitu tahun berikutnya. Kita kalah di final. Skornya 2-1. Yang clutch gue satu shot itu. Itu karena ankle gue udah ketak. Gue udah gak bisa main lagi di game ketiga. Di game ketiga main. Gak bisa gue. Udah KO pak. Gue hanya bisa kasih clutch shot terakhir itu doang. Itu di nomor 26 berarti? 26, 27 lah. Gue pokoknya berhenti tuh di usia 28 di tahun 2011. Berarti itu selain ada konflik sama coachnya juga. Karena injury juga. Yang bikin mas saya berhenti. Oh enggak. Waktu gue pindah di Garuda gue gak ada konflik sama coach. Cuman yang waktu gue berhenti itu. Itu bukan karena injur juga. Itu gue udah sembuh semua lah. By time. Gue berhenti tuh ketika mas Andre ngomongnya. Ya. Sudah meninggal. Jadi gue pulang ke Makassar lagi off season. Tiba-tiba gue dapet telepon. Dan mas Andre kecelakaan. Jantung gue kayak mau berhenti. Terus 2 jam kemudian jam 9 pagi. Itu kan kejadian jam 7 jam 9 pagi. Lebaran lebaran kedua ya. Ditelepon lagi. Dan sudah pergi. Iya mata gue jatuh pak. Gue orang sekeras itu jatuh. Terus tiba-tiba ada suara. It's time to stop. Gue gak pernah balik lagi di basket saat itu. Gue gak pernah bikin announcement gue retire. Gue gak pernah lagi ke lapangan basket. I just gone. By the way. Jadi orang tuh masih di luar masih. Mas masih main basket gak sih? Mas masih ini gak sih? Karena gue gak pernah ada announcement sama sekali. Dan ketika orang tanya sama gue. Dan lu udah jadi legend lah gitu. Gue bilang anak lu legend. I quit. Bukan because gue itu udah hebat enggak. Tapi cerita gue belum kelar. One day gue, I will bring back basketball to Indonesia. With my wings. I don't know how. Karena ceritanya belum kelar guys. Belum kelar. Dan makanya mungkin gue bikin Youtube. Dan termasuk gue juga punya rencana untuk bawa basket tour Indonesia. Gue basket sombong. Di Youtube gue. Keliling Indonesia. Lawan suku Dayak. Lawan.. Wuuuuh. Ceritanya tipis-tipis dong. Yoi. Jadi gimana konsepnya tuh deh? Ya konsepnya sederhana. Jadi gue akan pergi ke seluruh bagian Indonesia. Untuk membawa basket di sana. Kita bawa ring. Kita taruh di pohon. Di pohon. Kita bikin lapangan seadanya. Kita tantang suku-suku di sana. Ih gila itu merinding gak tuh? Kebayang, kebayang gue. Sponsor silahkan masuk. Hahaha. Langsung masuk ya. Langsung masuk. DM ke Denny ya. Yoi. Itu kita bikin peralaman. Karena menurut gue. Untuk bisa memasyarakatkan basket lebih jauh. You have to go really low. Sampai ke bawah. Dan kepala-kepala suku, kepala daerah. Setuju gue. Setuju gue. Apakah itu salah satu kekurangan pemerintah di Indonesia? Ya. Masih seperti itu sekarang nih sekarang. Itu masih belum terlaksana dengan baik aja. Karena fasilitasnya. Di kampung-kampung kan pasti lapangan bola gitu ya mas. Kalau di Filipina udah beda tuh kok. Di mana-mana. Mau di ghetto. Itu akan ter-trigger nanti ketika kita bikin hype disana. Karena seperti perjalanan gue. My Dream Adventure. Ketika gue datang ke suatu tempat. Hypenya datang. Oh langsung pemerintah bergegas. Bikin jalan lah. It will happen automatically. So kita bangun fasilitas. Ngasih kesempatan orang kerja. Terus buka lapangan kerja baru. Kita bikin hype dulu. Oke oke. Di tengah hutan. Di air terjun. Iy. Dori di. Kita bikin. BOOM. Kita videoin segala macem. Wah dibikin. Fasilitas pak. Pasti. Lapangan basket pe basket sombong. Misalnya yoi. Karena tempat itu akan ke expose kan. Yoi pak. Jadi kita bikin hype nya dulu. Dan itulah yang gue maksud dengan orang-orang. Yang gue sebut sebagai history maker. History maker. In a good way. In a good way. In a good way. Karena history maker ada. Bad and good ya. Hitler in a bad way lah. Tapi Densu nih semasa hidupnya ini emang. Yang ada sisi Jordan yang lebih compete tuh. Baru mau gue tanya tuh kok. Apapun bidangnya mau. Gue harus. Harus gitu loh. Maksimal sama kayak kita. Maksud lu. Gue lebih ke Kobe lah. Sama lah kayak kalian. Bisnis kalian bagus. Visi kalian bagus. Berapa banyak sih anak basket yang sukses bisnis. Tuhan. Kalo untuk pemain luar negeri nih. Yang menginspirasi mas Den. Dengan karakternya. Yang shape. Cara pikir. Kalo cara pikir kan mungkin. Ya Jordan lah. Karena setiap pelatihan udah jadi pertandingan. Udah harus menang. Selain si dewa nomor 2-3 itu. Ada ga nih? Jadi awalnya yang menginspirasi gue. Pasti mengalir orang kita semua. Pasti yang dia ada di masa itu. But yang nge-shape gue Kobe Bryant. Wah. Kobe Bryant nge-shape gue dari. Bukan hanya dari gamenya aja ya. Menurut gue gamenya is unstoppable. Hustlenya dia. Ngambah mentalitinya dia. Buat gue belum ada. Ga akan ada. Ga akan ada. Ga bisa komplain lu Vi. Betul. Ga bisa. Tapi secara history. Kobe. Komplit. Dia adalah satu superstar. Yang berjalan tidak dari pro aja. Dia punya kontra. Banyak yang ga suka sama dia. Betul. Dia pernah kena skandal kasus. Betul. But dia prove it. Bahwa. Ini ga akan bikin gue jatuh. Tapi ini akan membuat gue menjadi Kobe yang lebih baik lagi. Betul. Ketika dia meninggal bro. Gue nangis man. Gue ga tau kenapa. Iya. Gue inget satu last speech nya dia. Ketika dia bikin pertandingan terakhir. Ketika dicetak. Ditantang sama si colonial. Bisa ga lu bikin 40-50 poin. Di last game. But I believe Kobe will not do that. Karena usianya. Dia dengan tubuh rentangnya. Kobe tidak jawab apa-apa. But he executed. 61 poin. 60 poin. 60 poin. Last speech nya dia bro. Disitu gue baru ngeliat. Kobe. Lu gila. Selama ini lu pendam sendiri. Lu ga pernah ngomong. Baru hari ini lu ngomong. Dia berbicara. Thank you. Thank you. For everything. Thank you. Buat kalian semua. Dan yang paling bikin gue merinding. Vaniza. Thank you. Istilahnya. Karena tanpa lu. Gue ga bisa lewatin ini semua. Iya betul. Itu sebaik-baiknya lelaki. Karena gue punya coach gini. Laki bangsat biasa. Laki brinseng itu biasa. Standar. Itu laki-laki. Tapi ketika laki-laki itu berubah. Dia lah sebaik-baiknya lelaki. Tapi itu tidak akan terjadi. Kalau tidak lewat proses. And Kobe. Perfect evolution. Untuk seorang pebasket dengan historinya dia. Terus family man juga. Exactly. Tanpa menyampingkan histori dari pebasket-pebasket star lainnya. Dan sekarang. Legacy itu diwariskan kepada Lebron James. Kevin Durant. Steve Curry. Dan lain-lain. Badinya Lebron. Siap. Gue suka Lebron. Gue Lebron banget. Gue Lebron juga. One of my favorite player. Tapi. Tapi kita juga harus. Harus ngerti bahwa. Setiap superstar punya jamannya. Iya. Dan lu ga bisa compare itu. Kayak orang berusaha untuk compare. Kayak. Mana bagus Kobe atau Lebron. Ya ga bisa brother. It's a different. Kobe sama Jordan ya ga bisa. Dia punya jamannya dia. Different jaman. Different situasi. Belum tentu Jordan lu taruh di jaman sekarang. Dia bisa seperti Jordan yang dulu. Isgan lebih different. Sekarang lebih keras. Mungkin Jordan cederanya bisa lebih banyak. Jadi kita ga bisa compare kali itu. Different animal same beast. Yoi. Yoi. Different animal same beast. Yoi. Pasti itu terjadi di mana-mana. Nah sekarang kita masuk ke sisi. Denny masuk dunia entertainment ya Bi. Entertainment industry. Sama seperti di aspak. Kemarin sempet ngobrol-ngobrol. Denny udah achieve. Best actor. Nah di film. A man called out. Prosesi. Menuju dia menjadi. Best actor di film itu. Juga ga gampang Bi. Dia merupakan. Aktor cadangan kesekian. Betul ga? Iya. Itu Bi. Coba diceritain deh. Aduh. Gue begitu masuk dunia film. Pertama kali gue masuk. Gue bukan dapet applause. Gue dapet kritikan. Gue dapet penolakan bro. Jadi gue bingung. Ini sebenernya jalan-jalan yang Tuhan mau. Apa Tuhan pengen sebenernya menghukum gue. Itu gue punya complicated relationship with God at that time. Sebenernya dari awal sih. Itu makin complicated aja. Gue kadang-kadang mikir sama Tuhan. Tuhan kau ada gila-gila Tuhan. I'm sorry ya Pak Tad. Ini true story. Itu itu gue. Ngobrol. Masa kau taruh aku di tempat ini. Ini jalan. Tapi kau kasih aku kesulitan macam gini. Kau mau musnahkan aku. Ini musnahkan aja. Gitu loh. Jangan dikasih kayak begini. Susah kali Tuhan. Aku casting setahun. Aku gak dapet film. Gila lah. Aku dapet film melambung ke atas. Aku kena kasus. Aku yang melambung ke bawah. Gue bilang ini bagaimana gue. 2014 ya? Iya. 2012. Akhirnya gue bener-bener nyari cara. Supaya akhirnya. Sama kayak dibahas deh. Gimana sih caranya biar mereka bisa nerima gue. Gue belajar acting sendiri. Gue cari guru sendiri. Gue nonton. Dan resultnya adalah gue makin goblok. Hei. Makin goblok. Ternyata disitu kita bisa belajar satu filosofi hidup. Ketika lu memaksakan kendak lu untuk bisa mencapai sesuatu. Lu melupakan satu sense yang paling penting. Penerimaan. Which is. Lu gak bisa bergerak lebih cepat. Ketika lu gak bisa nerima kondisi yang sekarang. Dan gue gak bisa nerima itu. Akhirnya. I let it go. Gue anggap bahwa gue fail. Gue bawa acara my trip my adventure. Gue bergaul dengan alam. Uh magic heaven. Itu gue nyerap. Alam itu. Deliver you. Gue nyerap. Kalau di alam kan. Lu akhirnya terbiasa. Gue pernah di tengah laut udah mau mati ombaknya setingginya ini. Jadi gue pasrah. Ya Tuhan waktunya matinya. Iya kan. Nyerap. Hush acting gue berubah gue. Tiba-tiba gue dikasih satu film. Peran dikit gue makan. Ini bagus. Gue ambil lagi peran. Jadi gue gak langsung dapet peran-perannya. Gampang gitu. Bahkan main call Ahok itu punya histori yang lucu banget. Gue ditawarin jadi Basuri. Saudaranya Ahok yang hanya 6 scene. Gue datang casting. Begitu gue datang casting. Gue di calling. Bukan untuk peran itu. Ternyata untuk jadi bapaknya Ahok. Bapaknya Ahok betul. Itu bukan karena gue bagus actingnya. Karena mereka last minute gak ada pemain lagi. Ryo Dewanto sibuk. Ciko Jericho sibuk. Semua yang mirip-mirip kayak gue sibuk. Rejeki kita. Makanya gue bilang rejeki tidak akan ketukar gue. So trust yourself. Gue jalan gue maju. Itu gue gak ada beban Pak. Itu dia bilang. Dia ini gue film berat. Kau akan hancur atai kucing langsung. Gue udah di alam Wak. Gue udah mau mati berapa kali. Gue bilang bodoh amat. Gue datang gue subscribe. Wih lucu kali. Karena gue main-main. Isos senang itu. Tuhan gue gak tau kalau ternyata acting gue bagus. Sampai hari ini aja gue gak tau kalau gue bisa ber-acting Pak. Ternyata acting itu start dari kerendahan hati kita. Untuk bisa menerima kondisi bahwa. Lo gak mungkin bisa jadi orang lain. The only way untuk bisa memerankan dia. By reason and trust yourself. Ambil partikel dari dia. Deliver your way. Make them believe you. Karena film itu adalah. Bagaimana kita bisa bikin orang percaya. Bahwa. Gue adalah dia. Wah ini udah bicaranya beda nih. Gue hampir ke hipnotis ya. Hampir ke hipnotis ya. Ini kuliah gratis loh. Ini kalau seminar bayar berapa nih. Dan jujur gue bukan orang yang. Mengerti hebat dan pintar sampai hari ini. Gue merasa bahwa. Gue masih belajar. Karena buat gue itulah yang bikin lo besar. Dan itu adalah proses yang paling bagus. Ketika lo ngerasa bahwa diri lo masih haus. Akan ingin belajar. Oh you in the right way. Tapi ketika lo ngerasa. Oh gue udah bisa gue udah tau. Oh you are in dangerous way. Gitu. Bahaya banget. Nah ini. Bagian ini bisa di cut sih kalau lo gak berkenan. Coba ceritain ke bian, ke temen-temen. Bagian yang lo pernah mati. Aduh. Kalau gak bisa. Mati sempet. Mati suri. Kan jadi minum dulu kan dulu sih kok. Der. Gimana itu ya. Gak apa-apa masukin aja. Karena menurut gue. Ini jarang-jarang. Belum pernah ya? Kayaknya lo secara gamblang. Belum pernah sih sebagai secara gamblang. So. 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 It's okay. Masukin gak apa-apa. So I hope. Orang yang nonton. Bisa mengambil satu kesimpulan baik untuk hidupnya dia. To get wisdom. Which is. Gue ngeliat ternyata. Dari perjalanan. Gue cerita dulu deh. Jadi ceritanya waktu itu. Gue berapa kali perjalanan cinta gagal. Gue nemu satu wanita yang very religious. Very good. He's a kind woman. Gue masuk sama keluarganya. Keluarganya pun. Baik sekali. Pakailah dia ibadah setiap hari apa gitu. Di rumahnya. Tuhan. Udah. Ibaratnya. Hidup. Jalan yang benar nih. Gue ngeliat saat itu. Ih Tuhan baik kali sama gue. Tumben kau gak kasih aku yang susah. Tumben kau kasih aku yang bagus. Akhirnya. Disitulah gue ngerasa bahwa. Oh. Ini udah. Udah saatnya nih. Gitu loh gue langkah ke langkah baru. Ternyata dia twist brother. Ada lagi twistnya brother. Cemenya pergi sama cowok lain. Mamanya pake ilmu-ilmu. Dance. Dance. Tapi gue gak bisa prove it bad. Karena itu sesuatu yang tidak terlihat. Makanya I tidak sebut nama. Kalau gak bisa dituntut. Baru kemana ya. Iya kan. Oke. Tapi. Gue juga awalnya gak percaya brother. Saat itu gue ketutup banget. Mama membuat Tuhan. Kalau gue gak ada nyokap gue hari ini. Gue gak ada. Itu dia punya doa. Dia kirim ke lalu. Itu. Roh kudus datang. Itu kalo pake. Your mom. Is your. In heaven. Itu nyokap gue. Menangis. Berdoa malam. Itu doanya didengarkan. Gue udah mau gila. Jadi. Ketika kejadian itu. Gue cari Tuhan. Gue tulis di tembak. Gue bilang. Gue pergi mencari Tuhan. Itu real story. Ada saksinya. Gue pergi jalan. Gue masuk masjid. Gue cari Tuhan. Gue bisa sholat. Karena gue waktu kecil masuk. Patryasyon. Itu ada pesantren. Gue dititup nyokap. Gue tau ibadah segala macam. Secara Islam. Gue gak ada Tuhannya ya. Gue pergi ke gereja. Gak ada Tuhannya. Wah. Gue mau gila pak. Gue mau gila. Karena. Lo nyari kedamaian disini. Karena Tuhannya gitu loh. Gue jalan 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 Jakarta. Tujuh hari bro. Tiba tiba gue di kerinci jambi. Gue gak. Lo jantanya gue. Kenapa lo bisa disana. Lo udah. Lo ngerti kalau lagi depresi. Akal sehat lo itu. Seperti ada. Tapi tak ada. Ya. Tapi agak tenang. Karena informennya dingin gitu kan. Gue liat. Itu gunung kan. Gue ngapain. Disini lancing. Gue bilang. Gue di lost man yang harga 200 ribu. Sebenernya gue mampu. Tapi kenapa gue nyaman disini. Gue diem. Gue duduk. Diem pak. Terus. Tiba-tiba dia ngebisik. Naik itu gunung. Gue gak tau itu setan apa manusia. Apa malaikat gitu loh. Jam tiga pagi gue naik itu gunung. Ternyata itu gunung. Udah ada sepuluh orang yang naik sendiri. Enggak pernah pulang pak. Gue orang ke sebelas. Dan itu ada saksi mata. Yudha namun. Jadi si Yudha itu panik begitu tau gue naik dari orang setempat ditanya. Ih gila bahasa Arnas dia kirim. Jam lima sore gue ilang. Jam lima sore. Eh sorry. Jam dua belas siang. Kalau gak salah gue ilang jam lima sore gue ditemukan. Oke. Itu gue gak tau apa yang terjadi. Karena pada saat gue sadar itu. Ya nemuin orang-orang pendaki. Gue lagi tiduran gitu lah. Di landai ya baju-baju robek sadar lah. Kayak ala-ala film. Nah pada saat itu gue gak tau apa yang terjadi. Gue hanya inget. Gue masuk ke satu ruangan. Tidak berbatas. Disitu gue menangis. Dan gue bilang. Tuhan sorry. Gue gak ngerasa hidup ini penting lagi. I've been through so many things. Honest. Jujur Tuhan. Saya bukan orang benar. Dua saat saya banyak. Tapi kok gini banget jalan hidup gue. Gue bilang. Ada orang lain yang mencuri. Ada yang korupsi. Tuhan kok bikin mereka kaya. Ya. Kenapa gue harus kayak begini. Kenapa orang-orang yang kayak gue harus ngalamin kayak gini. Disitu dia jawab. Gue diselimutin antus. Satu energi gede banget. Dingin. Dingin dan damai. Joy lah. Grace. Dingin banget. Terus gue bilang. Gue gak perlu pelukan. Yang gue mau tanya. Kalau kau benar-benar Tuhan. Ya. Tapi gue gak bisa liat dia. Jadi lu ada satu ruangannya. But you know dia disitu. Gue bilang. Kalau kau benar-benar Tuhan. Aku mau tanya. Secara pengetahuan agama dan lain-lain. Yang gue liat dan gue alamin. Orang beragama. Orang religius. But dia pakai ilmu-ilmu. Good. Come on. Tuhan. Tuhan. Kalau kau benar-benar Tuhan. Kayaknya kau gak pantas disembah. Karena kau tidak aduh. Menggitulah. Ih. Itu gue. Langsung tuh ya. Tinggal dikutuk doang. Jadi batu. Jadi biji. Gue dikutuk jadi biji itu. Dan gue tahu konsekuensi akan terjadi. Tapi kenapa gue berani untuk ngomong seperti itu. Karena emang gue ready to go. Karena gue tahu gue udah gak ada di dunia. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Badan gue kelepas. Gue liat diri gue sendiri. Looknya. Gue. Tapi jelek banget. Terus gue tanya. Kamu siapa? Lah gue lu. Kok jelek kali kau? Lu gak jadiin gue. Hah? Gue bilang. Gimana? Dibuka slide-nya pak. Ternyata selama itu. Gue banyak sekali ngasih makan diri gue. Arogansi di dalam hati. Jadi gue selalu ngerasa bahwa diri gue bener. Selalu ngerasa diri gue baik. Dari cara dan kekuatan gue berpikir. Karena gue survive dengan cara seperti itu. Pertanyaannya. Itu salah? Enggak. Yang salah adalah ketika lu merasa bahwa itu karena lu. It's because hate lu. Dia yang ngasih kita itu. Sekarang ibarat komputer. Siapa yang ngasih software ke dalam? Manusianya. Gak mungkin komputer itu tiba-tiba pinter. Ketika kita berpikir akan sesuatu hal. Pasti ada sebab. Siapa yang ngasih sebab ke dalam itu? Ya dia. Tapi gue ngerasa it's by me. Gue yang melewatin ini semua. Ini kekuatan gue. Lu gak ada saat disitu. Saat gue susah lu ngasih susahnya doang. Sering kan kita ngalamin kayak gitu. Oke gue ngalamin kayak gitu. Sampai akhirnya gue deal sama diri gue sendiri. Dan akhirnya gue berani mendekat. Dan gue bilang saat itu. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Itu kata-kata bagi gue semua. Maaf ya. Kayaknya gue goyang sama diri. Boyang sama diri. Dihituin lagi gue. Kebaikan. Gue tuh baik. Dalam hidup gue banyak lakuin. Kebaikan. Dan gue sadar betul. Ternyata kesadaran gue akan kebaikan. Gue bikin gue rogan. Gue banyak nolong orang. Diam-diam. Diam-diam lo hidup waktu. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Itu semua gue lakuin. Terus. Dia ngomong ke gue diri gue. Lalu lu bangga karena itu. Dan lu ngerasa lu hebat dan baik. Karena itu. Eh. Baik lu untuk kebaikan. Tidak kira-kira lu baik. Jadi jangan bangga dengan kebaikan lu. Kiriin. Arogansi. Dan lu masalahnya. Wih. Gue jatuh disitu. Karena diri lu sendiri yang ngomong masalahnya. Terus gue peluk dia. Mulai hari ini. Gue jatuh. Eh. Lu jatuh. Lu jatuh bersama lu. Lu naik. Gue naik bersama lu. Gue gak akan pergi. Nginggalin lu. Karena itu sering banget terjadi dalam diri kita. Saat kita ngelakuin sesuatu. Saat kita reject diri kita sendiri. Itu disitu gue dapet filosofinya semua. Udah gue kelar dari situ. Masuk lagi satu ruangan. Ada suara. Muncul harta-harta gue. Harta-harta. Tapi gue tau. Gue pergi. Ya. Itu kan pemberian. Saya lepas. Kayak lu telanjang. Kayak lu disuruh buka-buka baju hidup dunia lu. Teman-teman. Ya. Sudahlah. Dapet ketik amat. Ya kan. Bangset. Gila banget gue. Ini. Ya udahlah. Prestasi. Masa depan. Sudahlah. Tidak perlu masa depan. Lu udah diposisi itu apa yang lu pikir tentang masa depan. Akhirnya terakhir. Mamamu. Gue berlutut gue menangis. Lama kali. Terus gue bilang. Titik mama saya. Saya tau saya gak mau kembali. Tapi tolong jangan kehidupan susah. Saya korbankan. Hidup jiwa saya ini. Jaga dia. Silahkan masuk. Masuk gue di hadirannya. Itulah masuk di hadirannya. Tuhan. Gue selunggu. Cet. Engkau yang tugas. Balik gue ke dunia pak. Ki. Balik ke dunia. Belum kelar. Tiba-tiba ada suara di langit. Berjalanlah lurus pada kebenaranku. Maka engkau akan melihat semuanya. Gue tengok ke langit. Ada suara itu. Ada orang. Ada orang. Denger gak? Gue bilang. Enggak. Akhir mata gue jatuh. Tiba-tiba ada energi masuk ke dalam badan ini. Terus story yang ini. Gue tau banget. Karena gue ngerasain. Sini muter. Zoom. Zoom. Kangkat semuanya pak. Gue kayak. Kayak orang lega gini. Bang. Kenapa bang? Kayaknya gue tau jawabannya. Apa jawabannya bang? Apa ya? Lo ngerti gak sih? Lo hanya bisa merasakan. Tapi lo gak bisa memverbalkan. Udah. Gue jalan pulang. Hampir 2 tahun gue diproses sama Tuhan. Diam-diam. Tiap malam ada semacam roh. Gue gak tau. Apa itu. Ya kita sebut aja roh Tuhan. Roh kudus lah ya. Roh kebaikan lah. Gitu loh. Anggaplah malaikat worth service dan energi yang baik. Gue dituntut. Tiap malam gue belajar hal kita. Gue belajar hal keluarga. Gue belajar banyak hal tentang pengetahuan akan Tuhan di dunia. Ternyata pengetahuan akan Tuhan di dunia itu tidak komplit. Tanpa kita sendiri berkomunikasi kepada dia langsung. Dan itu semua kembali kepada hati kita. Selama hati kita masih banyak kebencian, luka, dendam, trauma. Lo tidak akan menang menemukan kebenaran. Sampai kapanpun. Oke pertanyaan gimana gue bisa melepaskan itu semua. Gak bisa dipikir. Tuhan udah nyambit jalannya. Masalahnya jangan ditolak. Lo tau gak kenapa kita akhirnya susah gitu. Karena kita merasa ini kebenaran gue. Tapi lucunya lagi. Dua tahun kemudian lo akan bilang goblok banget gue saat itu. Kita diperbaharui terus. Makanya cara paling mudah untuk bisa menemukan kedamaian di dalam hati kita. Supaya hidup kita juga lebih enak. Terima aja hidup yang Tuhan kasih. Baik dan buruknya. Selama lo terima, lo akan lebih cepat majunya. Tapi ketika lo reject, lo hanya mau baiknya aja. Lo gak mau buruknya. Makin lama lo menemukan. Lo akan tidak akan pernah ketemu sampai lo ngasih. Iya itu yang gue lakukan. Kalo gue mau buruknya doang sekarang. Jadi kita balance guys. Gak dicicip nih gue. Oh itu mau bakso. Gue mau bakso hari ini. Ini tamu pertama yang kita gak makan. Keberatan gak sih bahasa gue? Ntar adanya kita diserang lagi nih. Karena gak makan. Tadi gue gak bisa counter pengalaman yang itu. Itu gue bingung tuh. Setiap orang punya pengalaman beda-beda. Itu di Jambi tapi. Itu di Jambi. Dan setelah saat itu. Banyak hal yang berubah dalam diri gue. Tanpa gue berusaha untuk merubah diri gue. Selama ini kan kita selalu banget ingin merubah diri kita dari mindset. Ternyata itu hanya temporary guys. Lo bisa merubah diri gue dari hati. Bukan dari mindset. Hati ketika udah bagus. Mindset lo ngikut. Pandangan lo berbeda. Contohnya gini. Ini simple ya. Gue kasih analogi ya. Lo mencari angka 12 di ruangan ini. Dan lo harus temukan. Pasti fokus lo ke langka 12. Itu dari hati lo seperti itu. Mata lo aja udah mau nyari angka 12 kan. Tapi ketika hati lo udah bersih. Lo mau nyari yang baik. Mata lo pun beda. Lo pasti nyari yang baik. Cewek lo liat nih berubah. Menurut lo dulu cewek. Ah ini baik. Pasti begitu hati lo bersih. Bagus ini perempuan. Pasti gitu. Ini perempuan bawa susah sama hidup gue. Ini perempuan yang baik. Berubah pandangannya. Percaya gak percaya. Itu terjadi. Karena dulu gue berpikir. Yang ini yang bagus. Setelah mengalami itu. Kok gue goblok ya. Ini gak bagus. Kalau begini. Bisa bahaya ini hidup gitu. Jadi ketika hati kita sudah bisa menerima hidup. Hati kita mulai akan otomatis membersihkan diri. Dia membuat toxic-toxic. Dan kemudian kita akan lebih clear ketika kita melihat hidup kita. Mau kemana kitanya. Kita mau jadi pribadi seperti apa. Lo bagaimana cara lo menerima diri lo. Lo pengen membawa diri lo seperti apa. Dan kemudian counter-counter dari bullian. Dari gosip. Dari haters. Itu lo punya rumpi anti peluru. Karena lo gak perlu lagi memberitahu mereka. Eh gue gak begitu. You know who you are. Even though you kayak gitu. It's okay. But at least you accept that. Lo tau gak kenapa orang gak bisa terima counter-an itu. Kenapa? Karena dia gak bisa terima bahwa memang sebangsat itu dia. Dia menolak tuh ya. Sorry to say. Enggak ada manusia yang sempurna. Lo pernah ada bangsatnya. Pernah ada banyaknya. Jadi terimalah dua-dua itu. Sehingga lo komplit jadi manusia. Karena lo bukan malaikat. Jadi gue kayak gitu. Accept that masalahnya. Gak banyak orang mau terima diri lo dengan apa adanya. Jangan bergaul sama mereka. Gitu pesan dulu gue. Mereka gak bantu hidup tau. Kau yang bantu hidup gue. Eh siap. Eh siap. Kimnam. Tadi yang ngomong Kimnam. Ya 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 ya. Apa lagi ko? Wah itu sih udah basket lo dikupas. Udah filosofi hidup. Makan bakso aja gitu. Ini kalo bikin buku. Dijadi nih. Tadi nih. Tinggal berantem aja berantem. Berantem bayan lagi. Berantem bayan lagi. Berantem bayan lagi. Berantem tinggal pesan bakso. Yoi. Tawa-tawa. Tawa-tawa. Karena kalo mau tanya kata-kata motivasi tuh. Itu udah 5 menit sendiri. 10 menit sendiri tuh tadi tuh. Itu sharing pengalaman aja. Gue gak coba untuk menggurui. Intinya begitu. Gue gak coba untuk ngasih tau. Wah lo harus idolain gue. Jangan idolain gue. Gue buat gue mengidolakan manusia bikin sesat. Tapi ambil yang baik dari orang itu. Keep it for yourself. Simpen untuk perjalanan lo. Karena biar bagaimanapun. Apa yang Tuhan kasih buat gue. Gue pengen kalian sadar betul bahwa hidup kalian itu sebaik itu. Dan seberharga itu. You need to appreciate your life. Darimanapun lo berangkat. Seperti apapun keluarga lo. Ada berlian disana. But you have to accept your life. Kalo lo gak bisa terima kondisi hidup lo. Lo mau melangkah kemana? Karena setiap hari lo hanya mengejar harta. Tapi lo sendiri juga gak bisa ngerima. Bahwa lo sebangsa itu. Atau lo pernah bikin kesalahan. Atau lo pernah berbohong. It's okay. Accept that. Be honest to yourself. Be honest to people. Itu start pertama. Ini luar biasa. Dan itulah kata-kata kontinusi dari Jemas. Saya Maria Tegar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.